kembali lagi dengan saya disini di masih di channelnya kru 86 petualang eh kali ini saya lagi libur petualang nih ya lagi dirumah aja sambil ngurus burung kesayangan saya yang fenomenal fenomenal ini soalnya udah dua tahunan ya rawatan saya nih jadi kesayangan gitu ya jadi kali ini kita nggak lagi petualang jadi lagi libur dirumah ceritanya nih nah terus nggak ada bahan video ya udah kita nongkrong-nongkrong aja gini sambil lihatin ikan ya nih sambil lihatin ikan tuh ya ini kan cupang ya sambil kita apa namanya itu jeneng ini memajakan kesayangan saya ini ini namanya si bagong ya perkenalkan perkenalkan dong eh jangan malu malu Ayo perkenalkan dulu siapa namanya nih kesayangan saya ya harus ini burung namanya ini kalau di Sunda ini burung manuktowet jenai ya ini kalau di Jawa disebutnya cendet ini saya beli dulu eh murah aja ya ini dulu belinya cuma 60 kayaknya dulu tuh 60 jadi ceritanya ini Oh jadi saya dapatnya ini dari pasar burung biasa Om Jokan gitu ya jadi saya dapatnya itu dari Om Jokan harganya cukup murah aja dulu ya dia dulu belinya itu 60 kalau jadi ini prosesnya kan buat tahun ya Alhamdulillah dulu saya rawat berapa bulan ya tiga bulanan kayaknya ya saya ngerawatnya sih enggak ada yang spesial ya untuk perawatannya jadi cuman kayak gitu aja kita apa dibersihkan kandangnya ini dari pagi belum dibersihkan ya saya belum apa belum sempat bersihin jadi perawatannya cukup cukup mudah aja jadi pagi-pagi mandiin gitu ya biasanya bisa keluarkan kalau saya masih masih baru dulu nih ini pas masih baru jadi saya baru dapat itu lagi rajin-rajinnya jam lima keluarin jembunin gitu ya kalau pas enggak hujan jembunin nanti jam 7 udah ada matahari tuh mandiin disemprot nah saya pengen mandiin ini dengan cara dikerabat ya enggak enggak mau padahal sudah mau dimasukkan itu enggak jadi mandiin habis dimandiin itu jemur jemur paling cuman bentar aja enggak lama-lama gitu ya saya ini asal kelihatan kering aja udah saya masukkan gitu ya jadi karena dulu dia masih stress itu ya berapa kan sana sini sana sini jadi saya krodong nanti sore buka lagi krodongnya gitu ya Nah terus ada kata temen sering mandiin katanya jadi saya sering mandiin tiap malam gitu jadi tiap malam jam 8 ada jam 10 Wah pokoknya apa sebisanya gitu ya jadi sebisanya nih saya ingat mandiin malam mandiin gitu ya habis mandiin kasih jangkrik gitu Nah untuk setelannya ya saya enggak enggak itu enggak jadi enggak matok masalah setelan ini makannya berapa jadi eh biasanya rata-rata pagi lima sore lima gitu ya pokoknya ya tapi ya seminggu sekali saya rutin ini kasih kroto gitu ya sekiranya udah dulu kalau belum gacor itu ya itu sering kasih rotonya seminggu dua kali nah tapi kalau udah bunyi kayak gini ya setiap hari kasih kroto nanti dia saya marah gabungi disebutnya kalau kata orang itu kalau kata suhunya burung itu itu apa birahi ya jadi sekarang saya enggak itu udah kurang gacor belikan kroto kurang gacor berikan kroto jadi gak mesti seminggu apa kadang dua minggu gak mesti kayak gitu ya Oh ini eh namanya ini ini saya dapatnya berhubung ini senet dari Jawa Barat saya enggak tahu juga nih senet ini eh dari mana asalnya cuman ini saya belinya dulu waktu itu saya pas ada di Talaga Majalengka gitu ya jadi saya beli dari sana di sana eh jadi beli di sana di sana terus bakas ini gitu ya dibawa ke sini saya sempat di sini sering beli yang udah jadi itu ya di sini eh pasarannya antara 150-200 kalau udah bunyi gitu ya udah bunyi saya beli sampai rumah eh biasa masih bunyi pas udah deket sama ini jadi itu yang baru dibeli itu bunyi bunyi tembak ini beli bunyi tembak ini jadi stres jarang bunyi walaupun saya tiap malam mandi juga jadi jual jadi sekarang misalnya ngerawatnya cuman eh senet ini sama satu lagi jarak putih enggak enggak agak ada lagi ya ngak deng tuh dia masih ini aja masih agak birahi tuh saya udah berapa hari ini mungkin semingguan ini padahal saya jarang kasih ini jarang dijemur jarang kasih jangkrik dua kali ini saya cuma kasih jangkrik sekali aja sore biasanya ini jam segini aja tuh bukan karena gak mau jadi karena kesibukan tertentu gitu biasanya saya kalau pas gak sibuk gitu ya jam pagi mandiin kerotoy apa jangkrik sore jangkrik lagi kalau mandiin sih ya cukup pagi aja sama malam kadang-kadang ya nah untuk biasanya kan birahi tuh ya ini kalau birahi atau orang gini 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 apa namanya itu apa namanya joget joget kata orang birahi itu apa namanya mas Arif gak tau gini gini itu loh apa ngeleper hehehe ya bisa leper kayak gitu itu biasanya saya ini masukkan tangan gitu ya eh sini gak mau dia malu biasanya ketangan dia eh tangan ini dikawin sama dia jadi jadi biasanya sampai putih-putih disini ya disini itu saya kayak gitu aja kalau mengatasi ini birahi sepertinya ya gak ada yang spesial pokoknya perawatan biasa aja nah apa ini eh sekarang karena ini eh namanya kru 86 kan sekarang kebanyakan petualangan ya jadi kalau untuk burung biasanya saya taruhnya di eh saya punya youtube baru masih kecil eh namanya kru kicau nah jangan lupa ya teman-teman dukung juga itu channel saya yang baru yang baru waduh subscribe-nya aja baru sedikit cuma baru 20 kalau gak salah apa 24 itu ya tolong dibantu ya namanya kru kicau nah kebetulan ini saya disini ada mas arif awaludin nah ini dia cita-cita dulu udah jadi youtuber namanya apa youtube-nya channel ya tentang mesin-mesin tentang mesin-mesin ini ya dia masih kelas berapa kelas 1 smp berapa mas 1 smp nah dia masih kelas 1 smp dia pengen cita-cita sih jadi youtuber sekarang video sudah ada berapa yang di upload cuma 2 2 masih 2 belum dapat belum dapat ya oke oke semoga sukses ya besok kalau udah koronanya udah hilang bisa kalau kalau koronanya sudah hilang mantap lanjutkan ya nah ini mas arif awaludin namanya ya dia cita-cita pengen jadi youtuber dia tentang mesin-mesin jadi pernah suatu hari itu saya tahu itu ya mesin traktor itu goprak goprak terus dimukar mau masang gak bisa bisa dipasang gak bisa tapi gak apa-apa ya namanya belajar itu namanya belajar itu udah biasa udah biasa bisa pasang bisa bongkar gak bisa pasang iya bener iya iya oke karena mungkin gak ada lagi pertanyaan yang nanya siapa gak ada gak ada lagi bahasan ini cuma ngisi waktu luang aja nyepetin diri sama memperkenalkan ini kesayangan saya ini Kruk Kicau sama memperkenalkan channel saya yang masih bayi itu masih dalam kandungan itu ya namanya Kruk Kicau sama memperkenalkan ini juga ini siapa namanya si Bagong oh iya ada lagi nih satu lagi nah jadi pertamanya itu dulu sih begini dia gak bunyi nah jadi itu waktu itu ada mau lompak burung tapi ini udah gacor cuman belum gacor digini gak mau bunyi gitu ya nah digini dia belum bunyi jadi waktu itu pas mau lompak burung saya bawa jarin kurungannya jelek juga saya bawa pengen nyoba gitu ternyata nyampe sana kan nunggu itu ngantri saya taruh di pohon maga kalau tidak salah itulah banyak orang jatuh kanannya itu wah untung gak ini untung gak kabur ya untungnya itu jatuh ini pasti stress saya bilang ya saya langsung pulang krodong sampai sore sorenya saya buka loh pas dibuka langsung gacor bro jadi langsung gacor saya gini bunyi sampai sekarang jadi ceritanya itu bunyi kayak gini itu mungkin karena jatuh kali ya tapi saya mau ngetes lagi ke burung yang lain gak berani takutnya mulai tambah stress gitu ya oke mungkin cukup sekian aja sapa-sapa salam saya buat kalian semua yang sudah setia saya pantengin terus channel ini dan terima kasih banyak ya buat kalian dan saya ucapkan selamat siang aja selamat beraktifitas semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Sub indo by broth3rmax